Pemirsa, bagi sebagian orang, pelepah atau gedebok pisang dipandang sebelah mata karena dianggap tidak memiliki nilai. Namun seorang warga di Kabupaten Malang mengubah pelepah pisang menjadi makanan olahan dan bernilai ekonomis tinggi. Dalam sebulan, omset yang didapat bisa mencapai jutaan rupiah. Hampir setiap hari, Ika Wulendari keluar masuk kebun pisang untuk mencari pelepah atau gedebok pisang. Maklum saja, peserang keripik pisang terus berdatangan kepadanya. Warga desa Suwaru, kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ini memang sudah menggeluti pembuatan keripik kedebok pisang sejak 2017 lalu. Cara membuat keripik pelepah pisang sederhana. Pelepah pisang yang telah dipotong tipis-tipis kemudian dicuci dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu, diberi tepung dan penyedap rasa agar renyah keripik digoreng dengan api sedang selama 10 menit. Kemudian, keripik pun siap dikemas dan dikirim kepada para pemesan. Ida membuat keripik gedebok muncul secara tidak sengaja. Awalnya, Ika Wulandari diminta neneknya untuk membuat sayur gedebok. Karena dirasa enak, ia pun berpikir untuk mengembangkan menjadi kuliner lain yang memiliki nilai ekonomis. Akhirnya, Ika pun membuat keripik dan dijual. Dari berjualan keripik pelepah pisang ini, cuan yang dihasilkan Ika bisa mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Jadi, terinspirasi dari nenek saya yang minta dimasakin dari ares pisang. Di situ saya mulai coba untuk menggoreng pelepah pisang itu atau pohon pisang itu. Kenyata memang bisa crispy, tapi hambar. Kemudian, saya mulai coba untuk memberi bumbu dan juga tekstur kripiknya dari tepung itu sendiri. Akhirnya, saya coba dan saya konsumsi sendiri untuk saya dan keluarga. Ternyata di situ juga enak pisang ini, hingga saya bisa kirim ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan, Maluku, dan beberapa di Jawa Timur semua. Pembeli keripik pelepah pisang produk Ika berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Bali, bahkan hingga Kalimantan. Selain unik, keripik pelepah pisang produk si Ika ini juga memiliki cita rasa yang khas. Untuk memudahkan pemasaran, Ika juga bergabung dengan komunitas entrepreneur Pak Gelaran. Selain pemasaran, dengan bergabung bersama komunitas, ia juga bisa mendapatkan informasi berbagai event dan pameran, baik di kota Malang maupun di luar Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Fajar Dhani, AI News, Pelaporkan.